Hai, selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. My name is Adrian, I am teacher of English of SD Remaja Parakan. Perkenalkan, nama saya adalah Adrian, saya adalah guru bahasa Inggris di SD Remaja Parakan. In this educational video, we are going to learn about animal. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai animals. Coba, Sobat Boim tahu enggak animals itu apa? Ya, benar sekali. Animals adalah binatang. Before we start our video, please subscribe this channel. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya subscribe dulu ya di channel Siboim ini, agar channel Siboim ini makin maju dan terus berkembang. Berkembang. Now, are you ready to learn? Sudah siap belajar? Yuk, simak videonya baik-baik. The learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah 1. Students are able to know the name of animal. Anak-anak diharapkan agar mengetahui nama-nama binatang, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. 2. Students are able to know where animal live. Anak-anak diharapkan mengetahui di mana tempat tinggal binatang. 3. Students are able to know animal's characteristics atau mengetahui karakteristik binatang. As we know, there are two kind of animals. Ada dua jenis binatang. Binatang apakah itu? There are same animals and wild animals. Apa ya same animals itu? Same animals adalah binatang jinak. This animal is used to human presence. Binatang ini terbiasa dengan kehadiran manusia. Jadi jarang sekali menyerang atau melukai kita. Bisa juga binatang ini dijadikan sebagai binatang peliharaan. Karena binatang ini adalah binatang jinak. Sobat Boim, sekarang apakah kalian tahu apa ya kalau wild animals itu? Wild animals adalah binatang buas. This animal usually live in natural habitat. Atau binatang ini biasanya hidup di alam liar. Bisa hidup di hutan. Bisa hidup di padang rumput. Bisa hidup di padang pasir. Dan lain sebagainya. Nah Sobat Boim, karena kalian sudah tahu tentang dua jenis binatang. Sekarang kita akan belajar tentang wild animals saja. Atau binatang buas saja. Agar videonya tidak terlalu panjang. Now let's go to the tropical rainforest. Mari kita pergi ke hutan hujan tropis. Apakah kalian tahu kenapa disebut dengan hutan hujan tropis? Disebut demikian karena di hutan ini curah hujan terjadi sepanjang tahun. Atau sering sekali terjadi hujan. Makanya menyebabkan keadaan di hutan ini lembab dan juga basah. Itulah mengapa disebut dengan hutan hujan tropis. Sobat Boim, sekarang apakah kalian tahu binatang apa saja yang hidup di hutan ini? Mari kita cari tahu sama-sama. Let's go find out. Tiger are the largest cat species in the world. Harimau merupakan jenis kucing yang terbesar di dunia. Dimana harimau Sumatera adalah jenis yang paling kecil. Dan harimau Siberia adalah jenis yang terbesar. The weight of the tiger is around 80 kilogram up to 300 kilogram. Nah, berat badan daripada harimau sekitar 80 kilogram hingga bisa mencapai sekitar 300 kilogram. The length of the tiger is around 1.9 meters up to 2.5 meters. Untuk ukuran tubuhnya, panjangnya bisa mencapai 1.9 meter hingga 2.5 meter. Tiger are omnivores. Harimau adalah karnivora. Hayo, Sobat Boim tahu nggak apa itu karnivora? Ya, benar sekali. Karnivora adalah binatang pemakan daging. Jadi, harimau berburu dengan kuku dan taring tajamnya untuk memangsa binatang lain. The prey of the tiger are deer, tapir, monkey, snake, lizard, occupying, and many more. Nah, untuk bangsanya adalah rusa, tapir, monyet, ular, biawak, landak, dan masih banyak lagi. There are hundreds of species of snakes that live in tropical rainforests. Ada ratusan jenis ular yang hidup di hutan hujan tropis. For example, contohnya ya, ada ular sancah, ada ular cobra, ular mamba, dan lain sebagainya. But, the most common type of snake that can be found in tropical rainforests are pythons. Akan tetapi, jenis ular yang paling banyak dijumpai di hutan ini adalah ular python atau kita sering memanggilnya dengan ular sancah. Untuk berat badannya ada di kisaran dari 1 kg hingga bisa mencapai 75 kg. The length of the body is around 1.5 meters up to 6.5 meters. Nah, untuk ukuran tubuhnya panjangnya ada di kisaran 1.5 meter hingga 6.5 meter. Walaupun kebanyakan ular berbisa, tetapi ular sancah tidak memilikinya. Ular sancah berburu dengan melilit kuat mangsanya, hingga si mangsa tersebut tak bisa nafas. Atau mangsa tersebut remuk semua tulang-tulangnya. Ih, ngeri ya Sobat Boim. Python are carnivore. The prey of the python are bird, rats, monkey, or deer. Ular sancah adalah binatang karnivora atau pemakan daging. Jadi untuk mangsanya sendiri bisa burung, tikus, monyet, hingga bisa pemangsa rusak. Bagaimana Sobat Boim? Itu adalah salah satu contoh dari binatang yang hidup di hutan hujan tropis. Tentunya masih banyak hewan yang hidup di hutan ini. Sobat Boim apakah bisa menyebutkannya? Coba sebutkan satu-satu di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita pergi ke wilayah lain. Let's go to the savannah. What is savannah? Savannah is a grassland with scatter, tree, and shrub. Savannah atau yang sering disebut dengan savannah dalam bahasa indonesianya adalah padang rumput yang luas yang ditumbuhi oleh semak-semak dan juga pepohonan. Tetapi pepohonan dan semak-semak ini tumbuh secara menyebar. Tidak berhimpitan seperti yang ada di hutan. Coba apakah kalian tahu savannah ada di mana? Betul sekali. Savannah yang terkenal, yang sering kita jumpai, yang sering kita lihat di video-video ataupun di televisi ada di Afrika. Sobat Boim, mari kita pelajari binatang apa saja ya yang ada di Afrika, yang ada di savannah. Mari kita pelajari bersama. The African elephant is the world's largest land mammal. Gajah Afrika adalah mamalia terbesar yang hidup di daratan. This animal have massive bodies, large ear, and long trunk. Tewan ini memiliki ukuran tubuh yang besar, telinga yang lebar, dan belalai yang panjang. The weight of the elephant body is around 4 to 6 ton. Karena ukuran badannya yang besar, gajah Afrika ini bisa berbobot dari 4 hingga 6 ton. Itu sama saja dengan 1200 karung beras ukuran 5 kilo. Wow, berat banget ya Sobat Boim. The height of the elephant is around 2.5 meters up to 3 meters. Untuk ukuran tinggi gajah ada di kisaran 2,5 meter hingga 3 meter. 11. A herbivore that eats roots, grasses, fruits, and pork. Gajah adalah binatang herbivora yang memakan akar tumbuhan, rumputan, buah-buahan, dan sesekali juga kulit kayu. Giraffe have long neck and long leg. Jerapah memiliki leher dan juga kaki yang panjang. That is why giraffe are the world tallest mammals. Itulah mengapa jerapah adalah mamalia yang paling tinggi di dunia. The height of the giraffe is around 4.5 meters up to 6 meters. Tinggi jerapah berkisar antara 4,5 meter hingga 6 meter. Tinggi sekali ya. And for the weight is around 550 kilogram up to 1.8 ton. Sedangkan untuk berat tubuh dari jerapah ada di kisaran 550 hingga bisa mencapai 1,8 ton. Giraffe are herbivore. They eat leaf and branches, grasses, fruits, and fruits. Jerapah adalah binatang herbivora. Mereka makan dedaunan, ranting, akar pohon, dan juga buah-buahan. Bagaimana Sobat Boim setelah melihat tayangan tadi? Kalian jadi tahu kan ada banyak sekali binatang liar yang hidup di tempat-tempat yang berbeda pula. Mr. Adrian mengingatkan agar kita senantiasa menjaga alam kita, menjaga bumi kita, agar binatang-binatang tadi tidak terancam punah. Oh iya, sebelum kita akhiri video ini, alangkah baiknya kalian klik like dan juga share video ini jika video ini bermanfaat. Keep learning wherever you are, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Goodbye.